Intro Guna tercapainya target dalam pemberian vaksinasi bagi masyarakat, pemerintah desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor beradakan gebiar vaksinasi yang dilaksanakan di halaman kantor desa. Pelaksanaan vaksinasi tersebut bekerjasama dengan Puskesmas Kiara Pandang dan Porkom Vikam dan diikuti oleh masyarakat yang antusias untuk dapatkan vaksinasi. Alhamdulillah saya menghimbau kepada Pak RT, Pak RW, Pak Dusun Alhamdulillah sangat antusias warga, warga sangat antusias dikarenakan semua yang belum vaksin kita diharuskan. Masyarakat warga Kiarasari kita sangat benar-benar diharuskan semua itu kita dipaksinkan. Sudah berapa kali Pak mengadakan vaksin di desa ini? Kalau di desa Kiarasari mengadakan vaksin itu kita dikatakan tiap minggu itu nggak berhenti. Terus, tapi kalau seumpama sekarang, kayak sekarang kita diadakan gebiar untuk satu desa, baru kita diadakan kali ini. Tapi kalau seumpama di setiap RW, di setiap dusun, ya mungkin kita sering. Tapi bagaimana caranya kita harus meningkatkan yang belum dipaksin. Pak, gebiar vaksin ini Pak, yang dihadiri oleh siapa aja Pak? Alhamdulillah dari kepolisian, dari Kapolse, dari Koramil, dari Ili itu hanya ada Satpol PP. Satpol PP. Nah, dari pihak setatnya pun nggak ada. Alhamdulillah, semua mungkin kita undang, kita supaya tahu bagaimana kita vaksin di Kiarasari. Ini Pak, ini kan berbeda sebelumnya Pak. Ini saya betul lihat hasil busawarat atau inisiatif sendiri Pak dari kepala desa? Ya beda, ada standar, ada dopres, segala gitu Pak. Ya walaupun nggak seberapa gitu Pak ya. Alhamdulillah mungkin sayang dari pihak desa. Ya mungkin ini inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri, ya dikarenakan ya mungkin kita punya area luas ini. Kalau seumpah masyarakatnya meludak kayak begini. Kalau seumpah nggak kita pasang auni, nggak pasang apa, mungkin kita takut hujan. Kan gitu, panas-kepanasan. Ya mungkin kalau dibikinkan seperti ini, mungkin Alhamdulillah masyarakat bisa menikmatinya. Harapannya ada Iparura sendiri Pak untuk warga Kiaras ini seperti apa sih Pak? Harapannya saya sebagai kepala desa Kiarasari, warga Kiarasari ingin semua melaksanakan plaksin. Dan itu pun kita dari pihak pemerintah desa Kiarasari tidak mau ketinggalan juga dengan yang lain. Dikarenakan apa, kita ini dikatakan desa paling ujung. Tapi kita ingin lebih meningkat dengan vaksinnya kan. Pak, vaksinnya dimulai dari jam berapa Pak? Alhamdulillah vaksin ini dimulai dari jam setengah sembilan sampai sekarang Alhamdulillah masih banyak. Dan sekarang sekitar habis asar pun akan terus terlaksananya. Target dari desa sendiri berapa Pak? Target dari desa sendiri paling minim kita hari ini di angka seribu atau seribu lima ratus. Kepala Puskesmas Kiara Pandak, Dr. Ari Wahyudi menyampaikan dengan adanya gebiar vaksinasi dapat memenuhi yang ditargetkan. Ini vaksinnya keberapa Pak dilakukan di desa Kiarasari? Kalau dilakukan yang keberapa kayaknya sudah puluhan kali sebetulnya kita datang ke desa Kiarasari ini. Cuman kalau untuk yang sasarannya sebesar di atas ribu baru hak kali ini. Tapi lama ini juga kita hampir tiap minggu itu minimal dua kali kita datang ke Kiarasari. Cuman sasarannya paring 200 atau 300 saja. Menurut Pak nih kalau sekarang ini yang dipaksin itu gimana Pak pandangannya? Kalau sekarang ini lumayan lebih mudah kan dibandingkan dulu ketika pertama-pertama kali kita datang ke desa-desa ya. Terutama sekarang mungkin informasi lebih mudah didapat. Keuntungan vaksin juga teman-teman warga sudah dapat gitu ya. Coaks-coaks yang beredar di masyarakat juga mulai terkikis dengan kebenaran-kebenaran yang sering kita sampaikan ke masyarakat. Tentu tenaga keselamatan berapa orang Pak yang kurang sekarang ini? 12 orang totalnya berarti. Karena dari Sukajaya ada 4 orang, dari Kira Pandak ada 8 orang. Kalau dari desa-desa yang lain, seperti ini antusias yang masih ada untuk vaksin ini, seperti di sini atau gimana Pak? Kalau untuk antusias selama ini ya, yang paling antusias jelas di desa Kiarasari sih. Di desa lain sama antusias, cuman tidak sebesar di Kiarasari aja. Vaksin apa nih Pak yang hari ini? Kita hari ini bawa tiga, ada yang Tuntik Sinovac, ada yang Fizzer, ada yang Moderna. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya bazar vaksin sekarang ini, target segera tercapai supaya tujuan kita pandemik segera berakhir bisa secepatnya. Sementara Wakapolsek Cigudeg, AKP Deddy menghimbau kepada masyarakat agar dapat melakukan dan mengikuti vaksinasi selama masih gratis. Pak, dengan nama siapa Pak? Saya AKP Deddy, saya jabatan Wakapolsek Cigudeg. Saya kebetulan baru berjalan 2 minggu. Kegiatan hari ini, bekerjasama dengan pihak desa apa gimana Pak? Alhamdulillah, vaksin hari ini kita bekerjasama terutama dengan Kepala Desa Kiarasari berserta-setaf dari Puskesmas Kiara Pandak, dari Korami juga ada, hadir Alhamdulillah. Kemudian dari tokoh juga ada, tokoh masyarakat Kiarasari yang didukung oleh Kepala Desa Kiarasari. Pak, hari ini vaksin di desa Kiarasari dengan jumlah yang sangat warganya antusias ini gimana Pak? Pandangan Bapak-Bapak? Alhamdulillah, semua ini atas inisiatif kemudian dukungan dari Kepala Desa berikut jajarannya itu antusias masyarakat desa Kiarasari, Alhamdulillah. Pak, dan rekan-rekan sangat bisa dilihat, antusiasnya Alhamdulillah hari ini sampai jam 14 kurang 10 menit aja masih pada data. Namun jumlahnya saya belum cek, jumlahnya berapa yang jelas, Alhamdulillah. Untuk personel sendiri Pak, untuk personel dari polis sendiri ada berapa orang Pak yang diturunkan? Kita petugas diterjunkan 7 orang, 8 berikut saya, dari Gekor Amil 4 atau 5 gitu ya, dari Staf Desa berikut Kepala Desa dan Linmas, RT, RW, kemudian seluruh Staf Desa itu hadir. Alhamdulillah berikut Ibu PKK juga, Alhamdulillah. Dukungan dari Ibu PKK Desa Kiarasari juga, Alhamdulillah datang. Pak, bimbauan kepada masyarakat yang belum vaksin itu seperti yang di vaksin itu gimana Pak? Mari kita sama-sama vaksin, ini bukan demi apa, demi kita semua, demi kesehatan, demi kesehatan kita juga. Demi kesehatan apalagi kita ini sementara ini sampai saat ini Alhamdulillah masih gratis terkait dengan vaksin. Harapan dari Pak sendiri Pak, terkait untuk masyarakat, apa-apa sih Pak? Ya, intinya kita sama-sama dukung, sama-sama kita laksanakan vaksin, kita bekerja sama. Meskipun, dengan aparat desa maupun masyarakat, apa-apa masyarakat juga. Dari Kiarasari, BBN TV Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!